hai 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 kalau saya lihat disini saya bisa ini adalah 100% sampai ada yang kelahiran dengan biasanya atau sebabnya siapa bapak ibunya kelahiran tahun kebawah 656-40 semua sekitar tahun 2000 berapa itu dua tahun 2015-2015 Begitu akal yang istilah ujian nasional ini, karena bener-bener anak-anak itu kalau nggak lulus juga lulus saat itu. Saat itu saya masih ngajak beresnya, saya masih ngajak beresnya, saya masih ngajak beresnya, saya masih ngajak beresnya, orang tua itu berbekan, ketika mau sosial si ujian nasional, berbekan. Karena waktu itu saya masih ngajak nilai apa-apa harus enak. Berarti ada satu nilai yang dibawa akal, tiga. Orang-orang itu langsung menghidupkan, akhirnya di Sinawakilun dan sebagainya. Sehingga mereka menghidupkan itu muncul sekitar tahun 2015-2017 itu. Dan Alhamdulillah menjelang tahun 2001 itu, sudah ada kebijakan baru, ada UN, ada US. Dimana UN saat itu kunci nasional ya, saat itu tidak menentukan kelulusan. Tetapi lagi menentukan nilai yang sama sosial ASUB, bukan? Sebenarnya kita menentukan nilai sesuatu, bukan penerangan salah satu sesuatu, tapi menentukan pendidikan. Nah, menentukan pendidikan itu sebenarnya berdasarkan satu hasil belajar yang lebih. Yang nanti poinnya berarti nilai numerasi dan karakter. Roses, soalnya kualitas lingkungan sekolah, namanya sebetulnya kualitas proses belajar manajar. Atau saya disebut survei lingkungan belajar, nyaman gak siswa di sini, kekuannya apa di sini itu. Itu berdasarkan informasi dari siswa. Anak belajar sudah pernah dia merasakan, apalagi pasti sudah merasakan 4 tahun. Dan ketika rapor pembelajaran ini muncul, anak-anak masih di sini. Artinya masih mengikuti bagaimana solusi dari kemaklamahan, maksudnya mereka gini, seperti itu. Berikutnya tentang indeks sosial ekonomi. Ini mohon maaf, ternyata bapak ibu juga akan dibocorkan oleh putra pembelajaran. Bagaimana pendidikan orang tua, bagaimana profesi orang tua, bagaimana fasilitas belajar di rumah. Nah ini, ditulis. Bagaimana anak-anak ketika di rumah, apakah orang tua kalian mendamingi? Tulis ini, gak pernah. Sukanya marah-marah, misalnya. Sukanya ibu itu marah sayang. Nah, misalnya. Nah, ayo belajar. Tapi bapak ibu nonton TV. Kemungkinan-kemungkinan itu akan plus kebaikan. Jadi bagaimana cara mendamini bapak ibu belajar putra putrinya, ikut ambil atau tidak, atau membuarkan. Atau memaksa, tapi panjemengan mau nonton TV, akan berikap oleh putra putri panjemengan. Jadi nanti sampai sama budusnya inget. Oh, di api-api ya nanti. Apisinya mau nonton. Berikutnya, kualitas yang buat saya. Pertanyaan nomor satu. Mengapa adanya asesmen nasional saya rasa untuk peringatan untuk pendidikan? Dan jawabannya kecuali sekali. Oh, ibu, 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 ibu. Terima kasih. Berhenti kembali. selamat menikmati